Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya resmi nyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan hasil swab yang dilakukan oleh Lab Punsia kemarin pada tanggal 18 September tahun 2020 jadi kurang jam 10.30 bahwa hari ini telah keluar dan menyatakan saya positif COVID-19 yang hasil dari pemeriksaan Lab Punsia maka dari itu saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kita senantiasa selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak terlalu banyak terpapar COVID-19 terutama di Kabupaten Nesimelu yang merupakan daerah kepulauan yang jauh dari persoalan-persoalan pelayanan yang bisa kita dapatkan marilah kita selalu memakai masker mencuci tangan, menjaga jarak pemerintah tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan ini tanpa ada kesadaran daripada masyarakat tanpa ada kebersamaan dari kita semua untuk bisa menjaga agar COVID-19 ini akan bisa terputus mata rantainya di tengah-tengah masyarakat bagi masyarakat yang terkontaminasi atau barangkali ada tanda-tanda yang terkait dengan COVID-19 ini agar segera melaporkan diri memeriksa diri, memeriksa kesehatan sehingga kita lebih tahu untuk mendeteksi dan kemudian tidak terjadinya penyebaran terlalu besar di kalangan masyarakat inilah rimbawan yang kami sampaikan dan terkait dengan pribadi kami ini Alhamdulillah dalam keadaan sehat istri saya Alhamdulillah negatif anak-anak juga negatif dan ini hanya terkait dengan pribadi saya yang terkait dengan hasil positif yang telah dilakukan pemeriksaan maka dari itu sekali lagi kepada masyarakat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sementara waktu saya belum dapat melakukan pelayanan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau bekerja bersama-sama dengan pemerintah yang lain untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini karena dalam beberapa hari saya harus melakukan isolasi mandiri dalam kaitannya dengan peningkatan imun peningkatan kesehatan sehingga mudah-mudahan ini akan segera terselesaikan maka dari itu saya mohon doa dari dulu masyarakat agar kita senantiasa selalu berada dalam dindungan Allah SWT jangan lupa kita tingkatkan ibadah kepada Allah SWT sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih